Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda untuk tetap bersama kami di Beranda Nusantara. Sekarang kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda. Pemeran Makanan dan Minuman Berskala Internasional Bali Interfood 2023 kembali digelar di Bali Nusa 2 Convention Center selama 3 hari, 7-9 September 2023. Pemeran ini merupakan ruang bertemunya pelaku bisnis makanan dan minuman yang menampilkan teknologi di bidang terkait hingga peluang bisnis lisensi dan waralaba. Dalam konferensi pers di Denpasar, Rabu 30 Agustus, Chief Executive Officer Krista Exhibitions, Daud Desalim mengungkapkan, Bali Interfood 2023 menghadirkan lebih banyak peserta, yaitu 110 perusahaan, dengan 40 di antaranya merupakan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Nah, khususnya di Pulau Bali kali ini pameran diikuti oleh 110 perusahaan, dan di antaranya kabar baiknya adalah tahun ini banyak UMKM, dan di antara 40 UMKM itu hampir setengahnya ada di Pulau Bali. Tahun ini ada tema mengenai coklat. Jadi kita melihat kreasi, kreativitas dari pengusaha-pengusaha coklat Indonesia khususnya di Pulau Bali, itu luar biasa. Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati, yang juga menjabat Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Bali, mengapresiasi perhelatan Bali Interfood ini, terlebih dengan menggandeng banyak pelaku UMKM. Tentu kita harapkan momentum ini akan dimanfaatkan teman-teman kita dari Bali, para UMKM. Yang pertama, kita melihat dari produknya mereka, baik bahan. Nah, kadang kita tidak enggak, kita punya kekayaan bahan. Ketika kita melihat produk untuk orang luar, ah ternyata bahan ini bisa kita olah juga di Bali. Itu yang pertama. Dan yang kedua, cara penyajiannya. Gimana sih cara mereka mengemas? Baik itu untuk produk kemasnya, baik itu untuk menyajikan untuk pameran. Pameran ini menargetkan 13.000 pengunjung selama agenda berlangsung, yang diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam industri makanan dan minuman di tanah air. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan.